Halo guys, selamat datang di Anime Kope. Hari ini, gue berbagi lagi ya informasi seputar game yang baru aja rilis kembali game anime Naruto yang bisa kita akses di Playstore Indonesia. Nah, disini gue akan nge-review game ini secara lengkap ya. Apakah eventnya sama seperti game sebelumnya. Dan yang download game ini cuma 50 orang. Nah, makanya kalau kamu mau jadi orang pertama di game ini, silahkan dimainkan. Oke, sebelum kita masuk ke in-game, seperti biasa yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dulu agar gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime Naruto. Oke, langsung aja kita masuk ke in-gamenya. Sebelum ke in-game, kita lihat dulu di bagian Playstore. Nah, gue masuk ke Playstore sebagai bukti bahwasannya yang download game ini baru 50 orang. Nama game-nya adalah Ninja Arrival. Ini dia game-nya, guys. Oke, kita masuk lagi ke in-game. Seperti ini tampilan bagian awal. Di atas ada untuk fitur-fitur event. Coba gue cek satu-satu ya. Pertama, event 100 kali gacha. Ini sampai 1000 kali ya gachanya. Sama sih, di game sebelumnya juga ada ya fiturnya. Oke, kita skip untuk gachanya juga sama ya, guys. Untuk gachanya sama juga. Oke, kita ambil lagi gachanya di sebelahnya. Dapat si Karin. Dapat Karin. Coba cek lagi yang di sebelahnya. Paling gue udah ngambil yang Gai Shinshi. Di sini nanti kalau sudah level kita mencukupi, baru bisa ambil ya. Nanti gue ambil si Gai Shinshi karena dia tanker. Nah, untuk bahasa di GIF ini sudah support bahasa Inggris. Dan untuk GIF kodenya, tinggal klik aja ya di bagian GIF kode. Sorry, salah guys. GIF kodenya itu di bagian kiri ya, yang tulisan exchange. Oke, setting system. Terus exchange. Nah, ini dia. Untuk GIF kodenya ada satu. Gue letakkan di pin komentar. Oke, kita keluar lagi. Selanjutnya ada week of event. Yup, sama sih. Ada juga si event Zabuza ya. Nah, game ini memang benar-benar mirip sekali dengan game sebelah. Namanya game Idol ya. Ninja Idol kalau nggak salah guys. Mirip sekali. Sebelumnya gue juga udah pernah sih buat konten Ninja Idol. Dan ini gamenya memang baru guys ya. Untuk rilis kembali dengan nama yang berbeda. Kalau kalian misalnya terbelakang di Ninja Idol, kalian bisa terdepan di game ini guys. Karena yang downloadnya masih beberapa orang loh. Gue aja di sini peringkat 16 loh guys. Nggak ada obat ya guys ya. Peringkat 16 gue di sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri guys. Peringkat 16. Padahal masih level 12. Jadi kalau kalian pengen peringkat 1 di game-game Naruto, ya silahkan di download game ini. Nah, selanjutnya untuk 8 hari login. Nanti di hari kedua sama ya. Bisa mendapatkan Itachi. Hari ke-8 ada si Jiraya. Terus ada Lionheart Whisper. Nah, di sini bisa mendapatkan si Jiraya Sensei. Jiraya itu karakter yang OP guys. Karakter yang OP para ya. Di game ini. Oke, ada bonus juga. Bisa dapat si Niji. Niji ya. Dan juga ada seperti Soul gitu. Yang Soul ini untuk gacha guys. Terus holiday event ini masih ada guys ya. Beberapa yang bisa kita ambil. Contohnya ada gacha si Sasuke. Nah, coba kita gajahkan. Nggak dapat ya. Terus di sebelahnya artifact. Gacha artifact juga bisa. Nggak bisa ya. Oh, bentar. Kita choice dulu. Kita pilih dulu artifactnya. Bebas lah. Oke. Langsung kita summon. Dapat apa ini? Dapat Hero Zen ya. Tongkat Hero Zen ini. Terus sekali lagi ya. Oh, nggak nggak udah sih. Coba cek lagi yang di sebelahnya lagi. Ini juga bisa kita pilih. Gue pilih si Jiraya. Jiraya itu OP guys. Oke. Coba gacha kan. Nice. Selesai ya. Ini masih ada satu. Apa ini satu guys? Katanya ada satu tulisannya. Cuman gue nggak paham. Oh, ini nih. Hah. Hilang kah? Nggak, nggak hilang. Nggak hilang. Oke lah. Scroll lagi ke sebelahnya. Top up. Top up. Top up. Banyak top up ya. Oke. Ini bisa kita pilih ya. Si kakak sih. Oh, nggak bisa. Yang ini? Nggak bisa. Ini. Oh, ini bisa nih. Dapat tiket ya. Dapat 300 juga. Oke. Lumayan sih. Untuk eventnya. Cuman lebih menarik event yang di game lama menurut gue guys. Karena agak lebih banyak dibandingkan yang baru. Gift body-nya juga idol. Ninja Idol lebih banyak ya. Dibandingkan Ninja Arrival ini cuy. Nggak apa-apa sih. Yang penting yang kalau kalian pengen jadi number one. Ya silahkan download game-game yang sepi seperti ini guys. Ya kali aja lu bisa top up top global di game ini. Dan mendapatkan hadiah menarik ya. Hadiah-hadiah yang seperti hadiah top up gitu. Oke. Untuk battle-nya sama sih. Gue rasa untuk battle-nya. Sebelum battle gue mau gacha dulu ya guys. Gachanya itu ada di sini guys. Mana nih? Summon ya. Oke. Ini dia. Gachanya di sini. Ada banner si Tachi dan si Sui. Gue akan gachanya di banner biasa ya. Ya kelihatannya karena kurang ini. Kurang nih guys. Di sini ada tiket ya. Kalian bisa lihat sendiri tiket 2. Kurang guys tiket kita guys. Yaudah keluar dulu. Perasaan tadi gue bisa mendapatkan tiket lah. Oh dari sini. Belum gue pick. Jadi kalau misalnya selesaikan stack. Otomatis dapat juga tiket di dalam stack ini cuy. Oke. Pokoknya setiap kalian jalankan misinya lah. Jalankan misi. Jalankan misi. Yep. Bakal dapat tiket gratis. Oke. Untuk gachanya. Coba gachanya. Hoki gak kira-kira gachanya di sini guys. Kita gachanya ya. 3, 2, 1. Let's go. Gachakan. Apa ini kira-kira? Dapat 1 ya. Dapat 1 Naruto. Ini Naruto. Naruto spoden ya. Oke. Yap. Begitulah ya. Untuk gachanya. Selanjutnya. Gue akan coba. Gue akan coba. Nge-gameplay game ini guys. Gameplay let's go. Belum bisa di auto kan kah? Belum bisa guys. Oke. Jadi gameplaynya seperti ini ya. Dia turun base RPG. Ada lagunya guys. Mati. Dan ini fiturnya VIP ya. Ada VIP kosong guys. Gue VIP kosong. Belum ada. Belum dapat ini. Untuk dapatkan VIP free. Oke. Yaudah. Jadi gameplaynya seperti itu guys. Sebenarnya ada video clip untuk battle-nya. Ketika lagi ngulti. Cuman gak nampak ya. Nah itu dia. Ada si Kakashi. Oke. Nice. Belum bisa dipercepat ini guys. Belum bisa dipercepat ya. Gitas ada apa? Ada apa. Nah. Oh iya. Gue baru ingat. Ketika lagi battle. Ya. Itu bisa kita. Bisa kita keluarkan guys. Tapi battle-nya gak tercancel ya. Contoh nih. Ini lagi battle ya. Langsung gue ke desa. Otomatis battle-nya masih tetap berjalan. Sampai selesai. Kayak gitu guys. Tuh. Jadi bisa. Ya namanya game AFK. Seperti itu. Terus ada juga point AFK. Jangan lupa di pick point AFK ini guys. Lumayan ya. Gede. Terus. Untuk beast-nya atau untuk Jinchuriki-nya. Itu ada Sukaku ya. Sama-sama seperti game yang lama. Ada Sukaku. Ada Matatabi ya. Matatabi. Terus ada si Hachibi. Pasti ada Hachibi. Dan juga ada yang kayak kuda itu. Gue lupa namanya. Dan kurama yang belum ada. Yang gak ada ya. Di beast ini. Oke. Begitulah ya untuk tampilan gameplay-nya. Nah. Gimana menurut kamu guys. Apakah menarik game ini? Comment di bawah ya. Menurut gue game ini kalau gak ada fitur VIP-nya. Maksudnya VIP gratisnya. Itu bakal. Game ini agak susah guys. Karena game ini tergolong P2Win ya. Oke. Thanks for watching. Untuk kapasitas gamenya. Oke. Untuk kapasitas gamenya guys. Coba kita lihat. Kapasitas gamenya. Sekitar gak nyampe 1 giga. Dan. See you.